Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Diapriska Preslia NIMM 20.02.03.0055 Fakultas Komputer Program Studi Sistem Informasi Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas akhir semester saya Yaitu berupa proyek membuat sebuah online shop atau toko online Di dalam proyek membuat online shop ini Saya menggunakan beberapa tools Yaitu salah satunya Saya menggunakan SEM Sebagai Web servernya Di sini Kita aktifkan dulu Apache dan MySQL Kita start Apache dan kita start juga MySQL Terus Saya juga menggunakan tools Baru pas sublim Sebagai editornya Di sini kita akan menulis skrip-skripnya Dan saya menggunakan Chrome sebagai Saya menggunakan web Saya menggunakan Chrome sebagai Web browsernya Nah pertama Saya membuat sebuah folder Sebuah folder di SEM Terus Terus Htdocs Nah Dalam htdocs ini Saya membuat Folder Dan saya Beri File ini Saya beri File namanya Backends to shop Nah Di folder ini Saya membuat Namanya Backends to shop Pertama Kita Buka Kita panggil dulu Localhost Tadi File nya Tadi Saya beri nama Backends to shop Jadi kita buka Localhost Lalu Backends to shop Kita buka Nah Di sini Tampil Untuk Halaman Customer Atau halaman Pelanggan Ini Untuk halaman Pelanggan Terus kita Panggil lagi Kita buka lagi Localhost Mama Kita panggil Backends Sush Shop Kita tambah Admin Di belakangnya Nah Ini Sebuah tampilan Sebuah Berupa tampilan Untuk halaman Admin Untuk halaman Admin Nah Untuk masuk ke Halaman Admin Nanti Kita untuk masuk Ke Halaman Admin Kita harus login dulu Terlebih dahulu Nah Untuk login ini Kita menggunakan Username dan passwordnya Untuk tahu username dan passwordnya Kita buat Kemarin saya sudah buat Sebuah database Di PHP my admin Sekarang kita buka dulu Kita buka dulu PHP my admin Ya Localhost PHP my admin Nah Kita buka Callhost PHP my admin Nah Ini sudah Saya sudah buat Beberapa database Dan ini ada database Dari adminnya Kita buka database Adminnya Nah Saya sudah buat Username Untuk login Admin Yaitu Ada Username Trainee toko Dan passwordnya Trainee toko Jadi yang kita masukin Not to Login Ke halaman Admin ini Ya ini tadi Username Sama password Yang ini tadi Kita coba masuk Kita coba Login Username Trainee toko Terus ada Password Trainee toko Kita enter Login Nah Disini ada tulisan Login sukses Nah Ini juga kita Pakai script Kita scriptnya Buat di Sublime 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 Terbuat Disini ada admin Nah Di admin ini Kita ada Di Login tadi Nah Ini Script Ini berupa Script Dari Login Login Untuk Admin Tadi Nah 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 Kita sudah Ada di Halaman admin Kita sudah Login Untuk Admin Kita sudah Login Disini ada Informasi Berupa ID Admin Terus ada Username Yang kita Masukkan tadi Terus ada Password Terus ada Nama lengkap Dari admin Ini untuk Halaman home Terus Jika disini Ada produk Nah Di halaman produk Ini Kita bisa untuk Menambahkan Atau Untuk Menghapus Produk yang ingin Kita jual Disini ada Fitur berupa Ada Hapus Edit Dan Detail Dan disini Juga ada Berupa Tempal Untuk kita Menambah Produk Ini saya akan Jelaskan Satu-satu Nah Ini disini Ada 16 produk Dan Produk yang Disinilah Yang akan Ditampilkan Nanti di Halaman Pelanggan Nah Ini dia Produk-produk Yang ada Di Halaman Pelanggan Ada 16 produk Selanjutnya Disini ada Halaman Berupa Pembelian Di data Pembelian Ini Ada Berupa Informasi Ada informasi Berupa Yaitu Ada Nama Pelanggan Ada Tanggal Waktu Dia beli Mesan Terus Ada Status Pembelian Terus Ada Total Belanja Dan Ada Aksinya Aksinya Ada Detail Detail Berupa Nama Produk Harga Dan Jumlah Setotal Semuanya Terus Ada Pelanggannya Ada Pengirimannya Kemana Terus Ada Pembayaran Nah Pembayarannya Kemarin Saya sudah Coba Untuk Ngisi Nomoresi Dan Pengirimannya Dan Terakhir Status Pembelian Barang Sudah Dikirim Ini Ada Nama Pelanggan Terus Selanjutnya Ada Halaman Berupa Halaman Berupa Halaman Pelanggan Disini Ada Informasi Berupa Informasi Berupa Nama Pelanggan Siapa Siapa Saja Yang Sudah Terdaftar Di Pelanggan Ini Dan Ini Kita Buat Di Database Tadi Di PHP My Admin Disini Cuma Kita Bisa Ngehapus Nama Pelanggan Saja Tapi Tidak Bisa Menambahkan Kita Menambahkannya Dari Database Dari PHP My Admin Kita Cari Database Pelanggan Nah Disini Kita Bisa Menambahkan Nama Pelanggan Lagi Kita Bisa Menambahkan Pelanggan Nanti Saya Menjelaskan Bagaimana Cara Menambahkan Pelanggan Dari Database Kita Kembali Lagi Ke Halaman Admin Terus Habis Pelanggan Kita Ada Halaman Berupa Laporan Yaitu Laporan Pembelian Toko Online Kita Yaitu Back And Susop Dari Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Ada Coba Kita Klik Dari Tanggal Kemarin Tadi Yang Belanja Tadi Ada Tanggal 13 Terus Sampai Ketanggal Hari Ini Tanggal 17 Kita Pilih Statusnya Yang Yang Barang Dikirim Lihat Laporan Kita Klik Nah Sama Kan Sama Dengan Data Pembelian Tadi Tuh Di Nilai Martiwi Tanggal Barang Dikirim Oke Disini Ada Laporannya Keluar Laporannya Tadi Laporannya Tadi Kita Klik Tanggal 13 Sampai Tanggal Hari Ini Tanggal 17 Kita Pilih Statusnya Barang Dikirim Lihat Laporan Nah Disini Keluar Nama Pelanggannya Namanya Danilia Mertiwi Tangga Pemasanannya 13 Januari 2022 Dan Jumlah Dari Apa Jumlah Dari Belanjanya Semuanya 917 Terus Status Barangnya Yaitu Dikirim Dan Disini Juga Saya Membuat Seperti Fitur Ada Download PDF Jadi Laporan Pembelian Ini Bisa Di Download Dalam Untuk PDF Dan Disini Pun Ada Script Untuk Laporan Laporan Pembelian Nah Dis Ini Adalah Berupa Script Dari Laporan Pembelian Online Shop Saya Online Shop Kita Disini Ada Laporan Pembelian Back And Shop Dari Terus Ada Sampainya Sampai Tanggal Selesainya Nah Ini Ada Dari Tanggal Sampai Tanggal Terus Ada Status Pilih Status Sudah Kiri Pembayaran Ada Yang Lunas Barang Dikirim Ini Pilihan Pilihannya Ada Option Ada Option Pilih Status Nah Terus Disini Juga Ada Lihat Laporan Ada Nomor Pelanggan Tanggal Jumlah Status Itu Yang Tadi Ini Nomor Pelanggan Tanggal Jumlah Status Terus Ada Nama Pelanggan Tanggal Pembelian Data Status Pembelian Dan Disini Ada Download Laporan PHP Download 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 PDF Ada Fitur Download PDF Dan Disini Ada Fitur Untuk Logout Atau Keluar Jadi Kalau Kita Mau Keluar Dari Halaman Admin Ini Kita Ini Klik Ini Disini Pun Ada Script Logout Untuk Logout Nah Ini Nanti Akan Ada Informasi Anda Telah Logout Coba Kita Logout Dulu Logout Dulu Logout Nah Ini Kita Sudah Logout Dari Halaman Admin Dan Kita Ini Lagi Di Halaman Nomor Ada Untuk Login Ke Admin Online Shop Kita Oke Sekarang Kita Perlu Untuk Melihatnya Jadi Kita Login Lagi Username Nya Training Toko Pasitnya Training Toko Kita Login Login Sukses Oke Dari Berapa Apa Fitur Inilah Dari Beberapa Fitur Di Halaman Admin Saya Kan Jelasin Nanti Satu Per Satu Sekarang Kita Ke Halaman Pelanggan Dulu Kalau Kita Ke Halaman Pelanggan Kita Langsung Disajikan Dengan Beberapa Produk Dari Online Shop Ini Beberapa Produk Dari Toko Online Ini Ada Beberapa Produk Dan Disini Pun Ada Beberapa Fitur Dari Online Shop Kita Ada Ada Apa Ada Halaman Home Ada Keranjang Ada Login Dan Daftar Dan Checkout Berhubung Kita Belum Login Disini Kenapa Saya Bisa Tau Belum Login Karena Coba Kita Beli Satu Satu Produk Ini Hils Mewa Harga Rp400.000 Nah Disini Lokal Bilang Produk Telah Masuk Ke Keranjang Belanja Oke Kita Ke Keranjang Belanja Nah Kita Keranjang Belanja Disini Ada Pilihan Lanjutkan Belanja Atau Checkout Disini Juga Kita Bisa Hapus Untuk Hapus Belanja Barangnya Atau Kita Gak Jadi Belanja Kita Bisa Hapus Coba Kita Checkout Nah Belum Bisa Checkout Karena Kita Belum Login Jadi Disuruhnya Silahkan Login Oke Kita Ke Home Dulu Tadi Jadi Disini Ada Home Home Itu Tempat Produk 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 Ya Terus Ada Ada Keranjang Keranjang Yang tadi Tempat Barang yang Telah Kita Masukkan Keranjang Nah Sini Ada Login Ada Daftar Ada Checkout Kita Belum Bisa Masuk Ke Halaman Checkout Karena Kita Belum Login Daftar Itu Kita Daftar Kalau Kita Belum Punya Akun Kita Harus Daftar Dulu Oke Kita Login Login Pelanggan Ini Kan Tadi Di Informasi Admin Tadi Di Halaman Admin Tadi Pelanggan Kita Ada Tiga Disini Oke Ada Tiga Dan Ini Ada Di Database Di PHP My Admin Jadi Kalau Kita Mau Masuk Ke Login Pelanggan Kita Mau Masuk Sebagai Siapa Dulu Misalkan Sebagai Ini Carolina Francisca Coba Coba Cari Database Pelanggan Ini Oke Ini Database Pelanggan Ada Nah Ini Lima Pelanggannya Ada Carolina At Gmail Dot Com Password AIN Nama Pelanggannya Ada Carolina Pun Suska Oke Coba Kita Masuk Dulu Sebagai Carolina Ini Kita Login Sebagai Carolina Carolina At Gmail Dotcom Oke Coba Kita Itu Ya Carolina At Gmail Dotcom Carolina At Gmail Dotcom Tadi Password Tadi AIN Double AIN Oke Kita Login Nah Anda Sukses Login Berarti Bener Ya Apa Username Dan password Yang Di database Tadi Bener Tuh Jadi Karena Kita Ada Login Disini Ada Fitur Logon Nanti Ada Logon Kita Coba Jadi Disini Ada Keranjang Belanja Keranjang Belanja Ini Sudah Ada Sudah Ada Karena Kita Udah Login Udah Ada Akun Disini Ada Tertulis Sebagai Siapa Kita Login Tadi Ada Carolina Francisca Dan Nomor Handphone Terus Ada Pilih Ongkir Pilih Ongkir Ongkos Kirim Terus Ada Alamat Lengkap Pengirim Disini Pun Ada Script Coba Kita Buka Di Keranjang Oke Nah Ini Ini Skrip Dari Keranjang Belanja Tadi Sini Pun Ada Perintah Keranjang Kosong Silahkan Belanja Dulu Itu artinya Kita belum bisa Check out Karena Keranjangnya Masih kosong Jadi kita harus Masukkan Barang kita Tadi ke Keranjang Dulu Baru kita Bisa Belanja Baru bisa Check out Disini Pun Ada Keranjang Belanja Titlenya Titlenya Disini Ada Keranjang Belanja Terus Ini Ada Nomor Produk Harga Jumlah Subharga Aksi Itu Yang Ini Tuh Ada Nomor Produk Harga Jumlah Subharga Terus Jadi Ini Skrip Dari Keranjang Belanja Nah Disini Ada Reward Belanja Riwayat Belanja Si Carolina Francisca Ini Belum Ada Karena Belum Pernah Check out Jadi Belum Ada Riwayat Belanjanya Terus Kita Ke check out Nya Biar check out Nya Tadi Disini Kita Kembali Ke keranjang Belanja Baru Bisa Check out Baru Bisa Masuk Ke Fitur Check out Oke Itu Dari Halaman Dari Apa Dari Halaman Si Customer Pelanggan Kita Kembali Ke Admin Dulu Kita Ke Produk Jadi Di Halaman Admin Ini Di Fitur Produk Ini Kita Bisa Tambah Produk Saya Ingin Mencontohkan Bahwa Disini Kita Bisa Untuk Apa Ya Bisa Untuk Menghapus Oke Disini Kita Kita Ada Di Halaman Amin Lagi Di Data Produk Di Fitur Produk Ini Sudah Ada Satu Produk Yang Saya Hapus Satu Produk Yang Saya Hapus Misalnya Kita Klik Ini Tinggal 15 Produk Lagi Tadi Kan Ada 16 Produk Ini Kalau Kita Coba Hapus Gini Tuh Nanti Lokal Lohusnya Akan Bila Yakin Hapus Oke Kita Cancel Karena Saya Tadi Udah Apus Satu Kita Cancel Dulu Saya Akan Memberi Sedikit Informasi Gimana Cara Tambah Produk Dari Halaman Admin Ini Tadi Saya Klik Tambah Produk Disini Ada Kita Tambah Produk Kita Klik Tambah Produk Kita Klik Tambah Produk Oke Ini Kita Tadi Udah Klik Tambah Produk Klik Tambah Produk Disini Pun Apa Ada Alaman Tambah Produk Oke Kita Coba Tambah Produk Disini Ada Fitur Kategori Kita Pilih Kategori Dan Pilih Kategori Ini Kita Tambahkan Kemarin Saya Buat Dari Database Di Database Dari PHP My Admin Disini Ada Kategorinya Tuh Kategorinya Ada Tas Ransel Terbaik Ada Sepatu Heels Terbaik Dan Tas Branded Terbaik Sepatu Sneakers Terbaik Ini Bisa Diubah Atau Dihapus Atau Bisa Kita Tambahkan Lagi Kategori Mau Tambah Kategori Apapun Itu Boleh Bisa Disini Kita Kembali Lagi Ke Produk Tadi Tambah Produk Nah Ini Kita Pilih Kategori Kalau Tadi Mau Jual Heels Kita Coba Yang Sepatu Heels Terbaik Namanya Ada Heels Mewah Terus Harga Kita Buat Harga 200.000 Terus Ada Berat Barangnya 250 gram Deskripsinya Heels Mewah Dengan Motif Dan Model Terbaru Heels Mewah Dan Model Terbaru Tipo Ter Baru Tersedia Banyak Pilihan Warna Oke Heels Mewah Dan Motif Dan Baru Tersedia Banyak Pilihan Warna Kita Pilih Foto Yang Ini Masukkan Foto Mana Ini Kan Dari Yang Ini Kita Buka Seng Lagi Terus Ada Ht Dox Ada Nama Folder Tadi Pertama Tadi Ada Bagansus Shop Terus Ada Disini Ada Folder Lagi Foto Foto Produk Nah Disini Kita Pilih Mau Produk Yang Mana Tuh Kita Bisa Pilih Mau Produk Yang Mana Kita Coba Pilih Yang Ini Oke Kita Simpan Produk Nah Disini Sudah Ada Tuh Tidak Ada Sepatu Heels Terbaik Ini Gak Kelihatan Nih Produk 16 Sepatu Heels Terbaik Heels Mewa Tadi Kan Kita Masukin Ada Harga 200 Beran 250 Gram Ini Ada Fotonya Terus Disini Juga Ada Stock Tinggal Berapa Tadi Terus Ada Fitur Hapus Edit Detail Kita Bisa Hapus Produk Ataupun Kita Bisa Ngedit Lagi Produk Ini Mungkin Ada Salah Dalam Detailnya Atau Gimana Terus Kita Bisa Klik Detailnya Bisa Lihat Ini Detailnya Oke Itu Dari Halaman Produk Bahwa kita Bisa Menambahkan Produk Baru Atau Kita Mau Menghapus Produk Yang Sudah Kita Jual Atau Kita Mau Mengedit Lagi Stock Yang Ada Kita Bisa Dari Data Produk Ini Dari Halaman Produk Di Halaman Admin Ini Tadi Pembelian Pelanggan Laporan Dan Ada Lockout Kita Kembali Lagi Ke Halaman Pelanggan Di Halaman Pelanggan Kita Coba Untuk Saya Akan Coba Untuk Untuk Apa Untuk Coba Belanja Kita Coba Belanja Tambah Belanja Tas Lem Pang Guci Original Yang Ini Aja Yang 450 Produk Telah Masuk Ke Keranjang Belanja Oke Nah Disini Tadi Kan Sudah Ada Hil Semewa Tas Lem Pang Guci Original Ada Harganya 400 Dan 450 Jumlah Satu Satu Sub Harga Kalau Kita Kembali Ke Halaman Home Lagi Kita Tambah Lagi Yang Ini Oke Nah Disini Tas Lem Pang Guci Original Ada Dua Jumlah Kita Dua Kali Masuk Masukkan Produk Itu Ke Keranjang Jadi Ada Dua Beja Kalau Kita Checkout Ya Dua Dua Ini Akan Tercekat Dua Jadi Kita Hapus Oke Produk Dihapus Dari Keranjang Oke Kita Home Kembali Kita Ini lagi Beli Oke Nah Kita Coba Ini Lanjutkan Belanja Itu Kita Kembali Ke Produk Ke Halaman Produk Lagi Itu Kalau Lanjutkan Belanja Nah Kita Coba Ke Checkout Nah Di Checkout Ini Kita Udah Ada Namanya Karolina Francisca Ada Nomor HP Kita Pilih Onkos Kirim Ke Lubuk Linggau 17.000 Terus Kita Masukkan Alamat Pengirimannya Jalan Jalan Perum Nas Lestari Nus Lestari RT02 Kelurahan Tabah Lestari Jalan Penus Lestari RT02 Kelurahan Tabah Lestari Kejamatan Lubuk Linggau Timur Satu Jalan Perum Lestari RT02 Kelurahan Tabah Lestari Kejamatan Lubuk Linggau Timur Satu Oke Kita Coba Checkout Ini Kita Checkout Nah Bila Pembelian Sukses Oke Sudah Kita Sudah Checkout Ini Ada Dita Pembelian Ada Nomor Pembelian 46 Tanggal Sekian Total Belanjannya 867 Terus Ada 867 Plus Ongkir Terus Ada Alamat Pengiriman Ada Pelanggannya Lengkap Terus Disini Ada Perintah Silahkan Melakukan Pembayaran 867 Ke Bank Mandiri Atas Nama Dea Prisca Presilia Oke Jadi Kita Sudah Ke Nah Jadi Ini Tadi kan Kita Sebelum Checkout Nah Kita Mau Klik Keranjang Belanja Tidak Bisa Keranjang Kosong Kita Sudah Checkout Tadi Silahkan Banyak Dulu Oke Karena Tadi Kita Ke Riwayat Belanja Belum Ada Karena Kita Belum Checkout Sekarang Kita Udah Checkout Kita Udah Bisa Ke Fitur Riwayat Belanja Dan Di Fitur Riwayat Belanja Ini Ada Riwayat Belanja Dari Si Customer Ini Si Belanggan Ini Belanja Si Carolina Francisca Ini Ada Nomor Ada Tanggal Nya Terus Ada Status Nya Ada Total Dan Ada Oksinya Nota Input Pembayaran Kenapa Ini Di Statusnya Panning Karena Si Customer Ini Belum Melakukan Kita Belum Melakukan Input Pembayaran Di Sini Pun Ada Script Lagi Itu Di 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 Oke Ini Kita Sudah Di Riwayat Di script Riwayat PHP Ada Di Riwayat Tuh Disini Ada 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 Judulnya Back End Sush Shop Terus Ada Riwayat Belanja Ada Nomor Tanggal Status Total Opsi Dan Ada Tanggal Pembelian Status Pembelian Resip Pengiriman Nah Disini Ada Lihat Pembayaran Oke Kita Kembali Lagi Ke Halaman Customer Kita Coba Ke Input Pembayaran Nah Disini Ada Input Pembayaran Sorry Kita Coba Kita Ini Dulu Kita Klik Dulu Fitur Nota Nah Notanya Ini Tadi Disuruh Melakukan Pembayaran Ini Jadi Ini Nota Tadi Nota Pembelian Tadi Sekarang Kita Ke Input Pembayaran Konfirmasi Pembayaran Kirim Bukti Pembayaran Anda Disini Total Tagian Anda Rp867.000 Nama Penyetor Tadi Kan Karo Karo Karolina Fran 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 Siska Oke Karolina Fransiska Nama Customernya Tadi Oke Nama Pelanggannya Tadi Nama Penyetoran Tadi Karolina Fransiska Dari Bank Mandiri Jumlah Yang Tadi Kan Rp867.000 Rp867.000 Kita Kirim Foto Bukti Pembayarannya Foto Bukti Harus CP Game Maksimal 2GB Oke Kita kesini dulu Back in Sos Shop Kita ke No Salah Kita ke Bukti Pembayaran Nah Sini Dada Berapa Terima kasih Sudah Mengirimkan Bukti Pembayaran Oke Nah Kita sudah Melakukan Pembayaran Coba kita Lihat Pembayaran Kita sudah Melihat Pembayaran Saatnya Dan Statusnya Pun Sudah Berubah Status Dari Barang Ini Sudah Berubah Sudah Kirim Pembayaran Sekarang Giliran Si admin Untuk Mengupdate Dari Lagi Status Dari Pembayaran Kita Ke Ini Kita Ke Halaman Admin Lagi Nah Kita Kembali Ke Halaman Admin Lagi Kita Untuk Mengupdate Dari Si customer Tadi Ini Kalian Ada Data Pembayaran Sudah Tambah Satu Kita Sudah Masuk Akun Carolina Ini Tadi Kita Sudah Coba Checkout Dan Disini Sudah Ada Carolina Francisca Tanggal 17 Bulan 1 2022 Status Pembelian Sudah Kirim Pembayaran Sama Tadi Disini Juga Status Sudah Kirim Pembayaran Karena Belum Dikirim Barannya Kita Kirim Barannya Ke Pembayaran Nah Disini Sudah Ada Data Pembayaran Back And Shop Ada Online Shop Kita Nama Carolina Francisca Bank Mandiri 867 Ini Juga Sudah Ada Bukti Pembayarannya Bukti Transparen Kita Masukkan Nomor Resinya Masukkan Sembarang K Masukkan Terus Kita Pilih Status Setusnya Barang Dikirim Proses Data Pembelian Terupdate Kita Sudah Update Dari Pembelian Pelanggan Dari Customer Tadi Oke Sudah Nah Ini Tadi Sudah Corona Francisca Tadi Sudah Kita Cek Lagi Disini Kita Cek Lagi Nah Kita Cek Resinya Sudah Keluar Nomor Resi Dari Barang Tadi Status Barang Dikirim Oke Kita Sudah Coba Check Out Dan Barang Sudah Dikirim Sudah Dikirim Oke Ini Tadi 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 Kita Ke Sablin Lagi Kita Ke Pembayaran Disini Ada Skrip Pembayaran Ada Skrip Pembayaran Konfirmasi Pembayaran Kirim Bukti Pembayaran Terus Ada Untuk Isi Identitas Tadi Ada Nama Pernyekar Ada Bank Terus Ada Jumlah Ada Foto Bukti Pembayaran Dan Foto Bukti Harus Di PYG Masimal 2MB Oke Saya Rasa Itu Saja Yang Dapat Saya Paparkan Sedikit Sedikit Yang Dapat Saya Paparkan Mengenai Project Tugas Akhir Semester Saya Ini Untuk Membuat Online Shop Saya Mohon Maaf Oke Ini Kita Coba Dulu Laporan Sorry Kita Coba Dulu Laporan Kita Abort Laporan Tadi Kan Tadi Hari Ini Tanggal 17 Sampai Tanggal 17 Lagi Hari Ini Oke Pilih Status Tadi Kan Barang Dikirim Lihat Laporan Oke Tuh Dia Langsung Keluar Laporannya Carolina Francisca Tadi Tanggal 17 Coba Kalau Kita Rubah Dari Tanggal Yang Di Customer Pertama Tadi Tanggal 13 Kita Rubah Tampai Tanggal 17 Laporan Tuh Keluar Customernya Ada Dua Dan Carolina Francisca Ada Jumlahnya Terus Ada Jumlah Total Belanjaan Dua Customer Tadi Ada Tambah Saya Rasa Itu Saja Yang Dapat Saya Paparkan Sedikit Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kurangan Atau Ada Kesalahan Kepada Bapak Janik Karman Terima Kasih Semuanya Untuk Ini Saja Yang Dapat Saya Penuhi Untuk Memenuhi Tugas Semester Saya Membuat Sebuah Project Yaitu Toko Online Shop Toko Online Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Tunggu